Ibn Abi Dunya meriwayatkan bahwa ketika Umar bin Khattab r.a melewati pemakaman Ba'i, ia mengucapkan salam. Semoga keselamatan dilimpahkan padamu, hai para penghuni kubur. Kukabarkan bahwa istri kalian sudah menikah lagi, rumah kalian sudah ditempati, kekayaan kalian sudah dibagi. Kemudian ada suara yang menyahut. Hai Umar bin Khattab, kukabarkan juga bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan. Keuntungan atas harta yang telah kami dermakan, dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan. Yahya bin Ayyub al-Hazai menceritakan bahwa Umar bin Khattab menatangi makam seorang pemuda, lalu memanggilnya, Hai Fulan, dan orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya akan mendapat dua surga. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 46. Tiba-tiba dari lian kubur pemuda itu terdengar jawaban, Hai Umar, Tuhanku telah memberikan dua surga itu kepadaku dua kali di dalam surga. Sejarah juga mencatatkan rumah Umar bin Khattab saat Umar bin Khattab r.a.w. mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Syariah bin Zanim al-Kalji untuk menyerang Persia. Di gerbang daerah Nawahan, pasukan itu terdesak hebatkan dan jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, sehingga pasukan muslim hampir kalah. Sementara di Madinah, Umar naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Di tengah-tengah khutbahnya, Umar berseru dengan suara lantai. Hai Syariah, Gunung. Barang siapa menyuruh serigala untuk menggembalakan kanding, maka ia telah berlaku zalin. Allah membuat Syariah dan seluruh pasukannya yang ada di gerbang Nahawan dapat mendengar suara Umar bin Madinah. Maka pasukan muslimin berlindung ke gunung dan berkata, Itu suara Khalifah Umar. Akhirnya pasukan muslimin pimpinan Syariah berhasil menyelamatkan diri, bahkan akhirnya berhasil meraih kemenangan. Dalam peristiwa ini, Umar radiyallahu anhu tidak bermaksud menunjukkan karomahnya ini. Akan tetapi Allah lah yang menampakkan karomahnya, sehingga pasukan muslimin yang sedang kewalahan menghadapi musuh di Nahawan, Persia, dapat melihatnya dengan mata pelanjang, seolah-olah Umar menampakkan diri secara nyata di hadapan mereka. Para wali Allah terkadang mengetahui hal-hal luar biasa yang diberikan oleh Allah melalui lisan mereka dan terkadang tidak mengetahuinya. Itulah karomah. Karomah Umar bin Khattab juga tampak saat sungai Nil di Mesir mengering. Menurut tradisi kuno bangsa Mesir, seorang gadis perawan harus dikorbankan setiap tahun dengan cara ditenggelamkan hidup-hidup sebagai hadiah untuk penguasa sungai Nil, agar sungai Nil terus melimpah. Amr bin As, gubernur Mesir ketika itu, mencoba menghilangkan tradisi buruk itu, sebab kedatangan Islam bertujuan menghapuskan kepercayaan jahiliah. Tetapi usahanya tak membuahkan hasil. Oleh karena itu, beliau mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Setelah membaca surat Amr bin As, Umar segera menulis surat balasan kepada gubernurnya di Mesir. Isinya, Tepat yang kau katakan, Islam telah menghapus apa yang ada sebelumnya. Dan bersama ini saya telah mengirimkan sebuah surat kepadamu. Jika engkau menerimanya, lemparkanlah ke sungai Nil. Setelah membaca surat Umar bin Khattab, sang gubernur penasaran, sebelum melaksanakan perintah Khalifah Umar untuk melemparkan suratnya ke sungai Nil, Amr membukanya, dan ternyata di dalamnya termaku. Dari Umar, Amirul Mu'minin kepada Nil Mesir, Jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka janganlah mengalir. Tetapi jika Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa yang mengalirkanmu, maka kami memohon kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa, agar mengalirkanmu. Setelah mengetahui isi surat itu, sang gubernur melemparkan surat Khalifah itu ke sungai Nil. Yang mengejutkan, tak lama kemudian, tiba-tiba air sungai Nil mengalir beras. Sejak itu, tradisi mengorbankan gadis perawan untuk sungai Nil, dapat dihilangkan dari bumi Mesir. Dan sejak itu pula, kewibawaan Islam semakin menjulang di negeri Mesir. Dalam kisah ini dapat kita fahami bahwa sungai Nil sebagai mahluk Allah pun, taat kepada Khalifah Umar bin Khattab radiallahu anhu. Ini menunjukkan karomah sahabat mulia Umar bin Khattab radiallahu anhu. Ada peristiwa lain yang menunjukkan karomah sahabat mulia Umar bin Khattab radiallahu anhu. Suatu ketika terjadi gempa dasyat di jazirah Arab, Umar sebagai Khalifah Muslimin langsung menghentakkan tongkatnya ke bumi sambil mengatakan, Wahai bumi, engkau hamba Allah serta aku Khalifahnya. Mengapa engkau berguncang? Bukankah aku telah memperlakukanmu secara adil? Dengan izin Allah, bumi pun berhenti berguncang. Keistimewaan yang dimiliki Umar bin Khattab radiallahu anhu mengingatkan sabda Rasulullah s.a.w. Pada umat-umat sebelum kalian, ada orang-orang yang muhaddatun yang mendapatkan sejenis ilham dari Allah. Kalaupun ada di kalangan umatku satu orang, maka dia adalah Umar. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim. Di negeri kita, kemampuan manusia untuk terbang dan meringankan tubuhnya banyak terjadi dalam cerita-cerita legenda dan mitos, khususnya di dunia pewayangan. Kita mengenal Gatot Kaca, yang memiliki kemampuan terbang luar biasa, sehingga seringkali dijadikan simbol, bahkan menjadi nama pesawat di industri pesawat terbang Indonesia. Namun, tak sedikit pula cerita-cerita keajaiban yang dilakukan tokoh-tokoh agama, seperti Wali Songo, yang banyak disebut-sebut memiliki kemampuan di luar nalar manusia. Misalnya, Sunan Bonang disebut memiliki kemampuan berjalan di atas air dan mengubah pohon aren menjadi pohon dan buah emas. Demikian pula cerita-cerita Wali Songo tentang kemampuan melipat waktu, bisa berada di dua tempat dalam satu waktu. Seperti misalnya, cerita tentang Wali yang sholat jumat di masjidil haram, padahal warga banyak yang melihatnya sholat berjamaah di masjid dekat rumahnya. Terlepas dari benar atau salahnya cerita-cerita itu, karena memang tidak ada sumber akurat yang bisa dijadikan rujukan, dalam Islam memang memungkinkan seseorang memiliki keajaiban seperti itu. Jika keajaiban itu terjadi pada para nabi disebut mukjizat. Sedangkan jika terjadi pada manusia biasa, bukan nabi, disebut dengan karomah. Sekalipun memiliki kesamaan dalam keajaiban, namun karakter keduanya cukup berbeda. Karomah atau keajaiban dan kehebatan yang diberikan pada orang-orang saleh memang ada. Beberapa kasusnya disebutkan dalam Al-Quran, hadith nabi, dan riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Di dalam Al-Quran misalnya, apa yang terjadi pada pemuda Ashabul Kahfi yang tidur di dalam gua selama 309 tahun tanpa merasakan perubahan fisik, merupakan karomah yang diberikan Allah SWT. Kisahnya diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Para pemuda ini tertidur dalam pelarian mereka untuk menyelamatkan akidah mereka dari penguasa yang lalim. Karomah juga diberikan kepada Marian, berupa makanan dari sisi Allah SWT saat ia sedang beribadah di biliknya di Masjidil At-Saw. Setiap kali Nabi Zakaria AS menjenguknya, ia selalu mendapati buah-buahan terhidang di bilik Marian. Anehnya, buah-buahan yang tersaji itu jenis buah-buahan yang sedang tidak musim saat itu. Kisah ini diceritakan Al-Quran dalam surat Maryam. Demikian pula kisah Zulkarnain yang membangun tembok benteng untuk mengurung makhluk Allah Ya'juj dan Ma'juj yang kelapa akan dilepaskan Allah dari kurungan Zulkarnain di akhir zaman. Karomah juga bisa kita dapati pada kisah seorang pemuda yang mendatangi tukang sihir dan mendatangi seorang rahib hingga kemudian dibunuh oleh Raja Zalim dengan cara yang diinginkan sang pemuda. Padahal sebelumnya, Sang Raja tak mampu membunuhnya dengan cara apapun. Kepada pemuda ini, Allah memberikan karomah mampu menyembuhkan berbagai penyakit dengan izin Allah. Namun yang perlu diperhatikan bahwa karomah itu tidak dicari, tapi merupakan pemberian Allah SWT. Jika Allah SWT sudah memberi apapun wujudnya, sekalipun tidak masuk akal bagi manusia, itu sangat mungkin terjadi. Karena Allah SWT tidak pernah terikat oleh akal manusia. Akan tetapi keajaiban karomah dari Allah kepada seseorang seringkali mirip dengan sihir. Maka harus berhati-hati jika kita melihat fakta keajaiban. Biasanya, anugerah ini diberikan kepada orang-orang saleh. Tapi tidak semua orang saleh diberikan anugerah seperti ini. Dan bukan berarti pemberian karomah kepada seseorang itu menunjukkan kehebatannya atau ketinggian dan kedalaman iman dan islamnya. Ucapan Imam Syafi'i menarik untuk disimak. Jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air dan terbang di atas udara, maka janganlah terpedaya olehnya. Hingga kalian menimbang perkaranya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, jika kita melihat atau mendengar tentang keajaiban yang dimiliki orang lain atau orang saleh, kita tidak boleh terburu-buru menilainya sebagai karomah. Tapi harus dilihat dulu kualitas iman dan islamnya. Jika dengan kelebihan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala itu, orang tersebut masih khusyuk dan tetap mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia benar memiliki karomah. Jika sebaliknya, justru malah berlaku sombong dan mengubar kelebihan yang dimilikinya dan tampak jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya, itulah perangkap setan. Itu sebabnya, orang-orang saleh yang mempunyai anugerah keajaiban atau karomah dari Allah tidak sembarangan mempergunakan karomahnya, kecuali jika dalam kondisi terdesak sekalipun mampu. Syekh Abu Yazid Al-Bustam pernah didatangi muridnya yang melaporkan tentang karomah dan kehebatan yang dimiliki seseorang. Sang murid berkata, Orang itu bisa menyelam di lautan dalam waktu yang lama. Maka sang buru menjawab, Saya lebih kagum pada paus di lautan. Sang murid kembali mengatakan, Dia bahkan bisa terbang. Sang buru kembali menjawab, Saya lebih heran dengan burung kecil yang terbang seharian. Sang murid masih menceritakan kehebatan orang itu. Lah, dia ini bisa sekejap ke Mekah. Sang buru menjawab, Saya lebih heran pada iblis. Dalam sekejap dia bisa mengelilingi dunia, Namun dilaknat oleh Allah. Suatu ketika, Orang yang diceritakan sang murid itu datang ke masjid, Tiba-tiba ia meludah ke arah qiblat. Melihat kelakuan orang yang disebut-sebut memiliki karomah itu, Sang buru berkata, Bagaimana dia menjaga adab dengan Allah, Sedangkan adab syariatnya saja tidak dijaga. Dengan demikian, Karomah atau kehebatan yang diberikan pada seseorang, Bukan berarti ia lebih soleh dari orang lain yang tidak diberi kelebihan semacam ini. Karena jika demikian, Maka para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, Lebih banyak yang berhak mendapatkan karomah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi faktanya, Para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, Tidak banyak yang diberikan karomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Justru, Generasi tabi'in atau generasi setelahnya, Yang banyak mendapat anugerah kehebatan, Atau karomah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun begitu, Kita bisa melacak kehebatan atau karomah, Yang dimiliki oleh para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah, Yang dimiliki oleh kulafa'un rasidin, Atau empat halifah, Yang mendapat petunjuk dalam sejarah islam. Mereka itu adalah, Abu Bakar r.a. Umar bin Khattab r.a. Osman bin Affan r.a Dan Ali bin Aduqanib r.a Terima kasih telah menonton! Ada peristiwa lain yang menunjukkan karomah sahabat mulia, Umar bin Khattab r.a. Suatu ketika terjadi gempa dasyat di jazirah Arab, Umar sebagai kalifah muslimin, Langsung menghentakkan tongkatnya ke bumi, Sambil mengatakan, Wahai bumi, Engkau hamba Allah, Serta aku kalifahnya. Mengapa engkau berguncang? Bukankah aku telah memperlakukanmu secara adil? Dengan izin Allah, Bumi pun berhenti berguncang. Keistimewaan yang dimiliki Umar bin Khattab r.a. Mengingatkan sabda Rasulullah s.a.w. Pada umat-umat sebelum kalian, Ada orang-orang yang muhaddatun, Yang mendapatkan sejenis ilham dari Allah, Kalaupun ada di kalangan umatku satu orang, Maka dia adalah Umar. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Di negeri kita, Kemampuan manusia untuk terbang dan meringankan tubuhnya, Banyak terjadi dalam cerita-cerita legenda dan mitos, Khususnya di dunia pewayangan. Kita mengenal Gatot Kaca, Yang memiliki kemampuan terbang luar biasa, Sehingga seringkali dijadikan simbol, Bahkan menjadi nama pesawat di industri pesawat terbang Indonesia. Namun tak sedikit pula cerita-cerita keajaiban Yang dilakukan tokoh-tokoh agama, Seperti Wali Songo, Yang banyak disebut-sebut memiliki kemampuan di luar nalar manusia. Misalnya, Sunan Bonang disebut memiliki kemampuan berjalan di atas air, Dan mengubah pohon aren, Menjadi pohon dan buah emas. Demikian pula cerita-cerita Wali Songo tentang kemampuan melipat waktu, Bisa berada di dua tempat dalam satu waktu. Seperti misalnya, Cerita tentang Wali yang sholat jumpat di masjidil haram, Padahal warga banyak yang melihatnya sholat berjamaah di masjid dekat rumahnya. Terlepas dari benar atau salahnya cerita-cerita itu, Karena memang tidak ada sumber akurat yang bisa dijadikan rujukan, Dalam Islam memang memungkinkan seseorang memiliki keajaiban seperti itu. Jika keajaiban itu terjadi pada para nabi disebut mu'jizat, Sedangkan jika terjadi pada manusia biasa, bukan nabi, disebut dengan karomah. Sekalipun memiliki kesamaan dalam keajaiban, Namun karakter keduanya cukup berbeda. Karomah atau keajaiban dan kehebatan yang diberikan pada orang-orang saleh memang ada. Beberapa kasusnya disebutkan dalam Al-Quran, Hadith Nabi, Dan riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Di dalam Al-Quran misalnya, Apa yang terjadi pada pemuda Ashabul Kahfi yang tidur di dalam gua, Selama 309 tahun tanpa merasakan perubahan fisik, Merupakan karomah yang diberikan Allah SWT. Kisahnya diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Para pemuda ini tertidur dalam pelarian mereka, Untuk menyelamatkan akidah mereka dari penguasa yang lalim. Karomah juga diberikan kepada marian, Berupa makanan dari sisi Allah SWT, Saat ia sedang beribadah di biliknya di Masjidil At-Saw. Setiap kali Nabi Zakaria AS menjenguknya, Ia selalu mendapati buah-buahan terhidang di bilik marian. Anehnya, buah-buahan yang tersaji itu, Jenis buah-buahan yang sedang tidak musim saat itu. Kisah ini diceritakan Al-Quran dalam surat marian. Demikian pula kisah Zulkarnain, Yang membangun tembok benteng untuk menurung makhluk Allah, Ya'juj dan Ma'juj, Yang kelah akan dilepaskan Allah, Dari kurungan Zulkarnain di akhir zaman. Karomah juga bisa kita dapati pada kisah seorang pemuda, Yang mendatangi tukang sihir, Dan mendatangi seorang rahib, Hingga kemudian dibunuh oleh Raja Zalim, Dengan cara yang diinginkan sang pemuda. Padahal sebelumnya, Sang Raja tak mampu membunuhnya dengan cara apapun. Kepada pemuda ini, Allah memberikan karomah mampu menyembuhkan berbagai penyakit dengan izin Allah. Namun yang perlu diperhatikan bahwa karomah itu tidak dicari, Tapi merupakan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberi, Apapun wujudnya, Sekalipun tidak masuk akal bagi manusia, Itu sangat mungkin terjadi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, Tidak pernah terikat oleh akal manusia. Akan tetapi, Keajaiban karomah dari Allah kepada seseorang, Seringkali mirip dengan sihir. Maka harus berhati-hati, Jika kita melihat fakta keajaiban. Biasanya, Anugerah ini diberikan kepada orang-orang saleh. Tapi tidak semua orang saleh, Diberikan anugerah seperti ini. Dan bukan berarti, Pemberian karomah kepada seseorang itu menunjukkan kehebatannya, Atau ketinggian, Dan kedalaman iman dan islamnya. Ucapan imam syafi'i menarik untuk disimak. Jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air, Dan terbang di atas udara, Maka janganlah terpedaya olehnya. Hingga kalian menimbang perkaranya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, Jika kita melihat atau mendengar tentang keajaiban yang dimiliki orang lain, Atau orang saleh, Kita tidak boleh terburu-buru menilainya sebagai karomah. Tapi harus dilihat dulu kualitas iman dan islamnya. Jika dengan kelebihan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala itu, Orang tersebut masih khusyuk, Dan tetap mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, Maka dia benar memiliki karomah. Jika sebaliknya, Justru malah berlaku sombong, Dan mengubar kelebihan yang dimilikinya, Dan tampak jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya, Itulah perangkap setan. Itu sebabnya, Orang-orang saleh yang mempunyai anugerah keajaiban atau karomah dari Allah, Tidak sembarangan mempergunakan karomahnya. Kecuali jika dalam kondisi tergesak, Sekalipun mampu. Syekh Abu Yazid al-Bustam, Pernah didatangi muridnya yang melaporkan tentang karomah, Dan kehebatan yang dimiliki seseorang. Sang murid berkata, Orang itu bisa menyelam di lautan dalam waktu yang lama. Maka sang buru menjawab, Saya lebih kagum pada paus di lautan. Sang murid kembali mengatakan, Dia bahkan bisa terbang. Sang buru kembali menjawab, Saya lebih heran dengan burung kecil yang terbang seharian. Sang murid masih menceritakan kehebatan orang itu. Lah, dia ini bisa sekejap ke Mekah. Sang buru menjawab, Saya lebih heran pada iblis. Dalam sekejap dia bisa mengelilingi dunia, Namun dilaknat oleh Allah. Suatu ketika, Orang yang diceritakan sang murid itu datang ke masjid, Tiba-tiba ia meludah ke arah Qiblat. Melihat kelakuan orang yang disebut-sebut memiliki karohat itu, Sang buru berkata, Ibn Abi Dunya meriwayatkan bahwa ketika Umar bin Khattab r.a.w. melewati pemakaman Baq'i, Ia mengucapkan salam, Semoga keselamatan dilimpahkan padamu, Hai para penghuni kubur. Kukabarkan bahwa istri kalian sudah menikah lagi, Rumah kalian sudah ditempati, Kekayaan kalian sudah dibagi. Kemudian ada suara yang menyahut, Hai Umar bin Khattab, Kukabarkan juga bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban, Yang telah kami lakukan. Keuntungan atas harta yang telah kami dermakan, Dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan. Yahya bin Ayub al-Hazai menceritakan, Bahwa Umar bin Khattab mendatangi makam seorang pemuda, Lalu memanggilnya, Hai Fulan, Dan orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, Akan mendapat dua surga, Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 46. Tiba-tiba dari liang kubur pemuda itu terdengar jawaban, Hai Umar, Tuhanku telah memberikan dua surga itu kepadaku, Dua kali di dalam surga. Sejarah juga mencatatkan rumah Umar bin Khattab, Saat Umar bin Khattab r.a.w. Mengirimkan pasukan di bawah pimpinan syariah bin Zanim al-Khalji, Untuk menyerang Kersia. Di gerbang daerah Nawahan, Pasukan itu terdesak hebat, Karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, Sehingga pasukan muslim hampir kalah. Sementara di Madinah, Umar naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Di tengah-tengah khutbahnya, Umar berseru dengan suara lantai. Hai Sariyah Gunung, Barang siapa menyuruh serigala untuk mengembalakan kambing, Maka ia telah berlaku zanim. Allah membuat syariah dan seluruh pasukannya yang ada di gerbang Nahawan, Dapat mendengar suara Umar di Madinah. Maka pasukan muslimin berlindung ke gunung dan berkata, Itu suara Khalifah Umar. Akhirnya pasukan muslimin pimpinan syariah, Berhasil menyelamatkan diri, Bahkan akhirnya berhasil meraih kemenangan. Dalam peristiwa ini, Umar r.a.w. Tidak bermaksud menunjukkan karomahnya ini. Akan tetapi Allah lah yang menampakkan karomahnya, Sehingga pasukan muslimin yang sedang kewalahan menghadapi musuh di Nahawan, Persia, Dapat melihatnya dengan mata telanjang. Seolah-olah Umar menampakkan diri secara nyata di hadapan mereka. Para wali Allah terkadang mengetahui hal-hal luar biasa yang diberikan oleh Allah, Melalui lisan mereka, Dan terkadang tidak mengetahuinya. Itulah karomah. Karomah Umar bin Khotob juga tampak saat Sungai Nil di Mesir mengering. Menurut tradisi kuno bangsa Mesir, Seorang gadis perawan harus dikorbankan setiap tahun, Dengan cara ditenggelamkan hidup-hidup sebagai hadiah, Untuk penguasa Sungai Nil. Agar Sungai Nil terus melimpah. Amr bin As, Gubernur Mesir ketika itu, Mencoba menghilangkan tradisi buruk itu. Sebab kedatangan Islam bertujuan menghapuskan kepercayaan jahiliah. Tetapi usahanya tak membuahkan hasil. Oleh karena itu, Beliau mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khotob di Madinah. Setelah membaca surat Amr bin As, Umar segera menulis surat balasan kepada gubernurnya di Mesir. Isinya, Tepat yang kau katakan, Islam telah menghapus apa yang ada sebelumnya. Dan bersama ini saya telah mengirimkan sebuah surat kepadamu. Jika engkau menerimanya, Lemparkanlah ke Sungai Nil. Setelah membaca surat Umar bin Khotob, Sang gubernur penasaran. Sebelum melaksanakan perintah Khalifah Umar Untuk melemparkan suratnya ke Sungai Nil, Amr membukanya. Dan ternyata, Di dalamnya termaku. Dari Umar, Amirul Mu'minin kepada Nil Mesir. Jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, Maka janganlah mengalir. Tetapi jika Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa yang mengalirkanmu, Maka kami memohon kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa, Agar mengalirkanmu. Setelah mengetahui isi surat itu, Sang gubernur melemparkan surat Khalifah itu ke Sungai Nil. Yang mengejutkan, Tak lama kemudian, Tiba-tiba, Air Sungai Nil mengalir beras. Sejak itu, Tradisi mengorbankan gadis perawan untuk Sungai Nil, Dapat dihilangkan dari bumi Mesir. Dan sejak itu pula, Kewibawaan Islam semakin menjulang di negeri Mesir. Dalam kisah ini, Dapat kita fahami bahwa Sungai Nil sebagai mahluk Allah pun, Taat kepada Khalifah Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Ini menunjukkan karomah sahabat mulia, Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Terima kasih telah menonton!